Kemudian sebagian banjir mulai surut di desa perampelan Sayung Demak. Warga mulai pulang ke rumah untuk bersih-bersih dari sisa banjir. Kondisi air yang berangsur surut membuat warga pulang ke rumah melihat kondisi rumah serta bersih-bersih. Setelahnya warga kembali ke lokasi pengungsian karena kondisi rumah mereka belum bisa ditempatkan. Dari data BP BD Demak, wilayah terdampak banjir terjadi di 114 desa di 14 kecamatan. Akibat banjir lebih dari 154 ribu jiwa terdampak. Selain menggerangi permukiman, juga merendam ribuan lahan pertanian dan tampak ikan. Kondisi air di rumah gimana, Bu? Mas, masih. Masih terendah banjir? Ya. Ketinggian berapa, Bu? Ketinggian antara 1 meter. 1 meter, Bu, ya? Ya, tapi nak jalan kan berdua meter. Berarti nanti malam masih di pengungsian? Ya, masih. Terus ini bersih-bersih rumah, ya? Ya. Kemarin ketinggiannya berapa, Mas? Kalau di dalam rumah mungkin 40 cm, 50 cm lah. 40 cm. Terus kondisi sekarang sudah kering nggak? Sudah. Sudah kering, sudah kurun.